Intro Halo guys, ini Pinky Bunny Gak kerasa ya bulan Maret udah selesai Sekarang saatnya kita ngebalik kalender ke bulan April Nah, setelah balik kalender Jangan lupa untuk bikin perencanaan bulan April Biar satu bulan ke depan itu bisa produktif Ini bullet journal ku di bulan Maret Udah aku isi semua Kalau kalian mau liat yang bulan Januari dan Februari Kalian bisa cek di videoku yang sebelumnya aja Jadi, aku tuh seneng banget Karena di bulan Maret gak ada hari yang buruk bagi aku Ada sih saatnya aku tuh capek atau males tulis journal Tapi aku tuh selalu usahain buat tulis Meskipun nanti tulisannya bakalan jelek Paling enggak aku tuh punya kenangan Apa aja yang aku alamin di bulan Maret Intro Untuk tema bulan April Aku rekapin request kalian satu-satu Karena kan aku udah janji Bakalan bikin yang paling banyak di request Ini udah aku lihat semuanya Jadi, menurut hasil Aku akan bikin bulan April pakai warna ungu Setelah itu, aku siapin semua barang yang akan aku pakai Ini aku pilih semuanya warna ungu Kalau kalian penasaran belinya di mana Pastikan untuk cek video haul aku aja Karena kalau aku terus-terusan sebutin Buat apa dong aku bikin video haul Jadi, langsung aja di cek ya Seperti biasa Aku langsung bikin bagian cover Di sini aku pakai washi tape Untuk hias bagian bawah dan atas terlebih dulu Terus aku tulis bagian judul Untuk tulisan bulan April Aku pakai tombol dual brush pen Dan untuk tulisan hello Aku pakai fudenosuke Biar makin cantik Tulisan April aku hias pakai sakura jelly roll Terus aku tambahin stiker di sekitarnya Nah, karena aku ngerasa tulisan April ini terlalu pudar Aku tambahin outline Jadi, dia itu bisa semakin menonjol Jadi, beginilah hasil akhir bagian cover Sekarang, aku mau buat bagian kalender Langsung aja, aku udah bikin bagian garis-garis Tinggal aku tebelin Dan bagian yang horizontal aku pakai washi tape Untuk header Aku tulis di kiri atas Karena dia ada space kosong Aku juga tulis lagi nama bulannya Dan aku hias pakai cara yang sama kayak tadi Di bagian kiri masih ada tempat kosong Jadi, aku pakai dia untuk tulis tanggal penting Biar makin cantik Biar makin cantik Aku hias dia pakai memo pad Jadi, bagian garisnya Aku tempel di bagian tanggal penting Terus, aku juga tambahin tanggal seperti ini Lanjut di bagian baliknya Aku pakai memo pad Ini aku dulu beli di Mr. DIY Jadi, aku mau tempel di bagian kiri Terus, aku kasih washi tape Aku tambahin washi tape yang besar Aku hiasin pakai sticker-sticker Dan aku kasih judul Di sini aku mau tulis apa aja yang mau aku capai di bulan April Jadi, aku nggak pernah lupa sama tujuanku Sedangkan di sebelah kanan Aku pengen bikin mood tracker bentuk puzzle Ini tuh caranya gampang banget Pasti anti gagal Kalian tinggal bikin aja kotak-kotak pakai penggaris Terus, kalian gambar setengah lingkaran secara random Pertama, pakai pensil dulu aja Kalau sudah, kalian tebelin pakai ballpoint Dan jangan lupa hias bagian sekitarnya Sekarang, kita lanjut lagi Jadi, di sebelah kiri aku isi dengan 3 kotak Yang bagian bawah isinya kata-kata motivasi Sedangkan di atas, aku mau tulis Barang apa yang sedang aku inginkan Dan barang apa yang udah kebeli Untuk yang bagian kanan Ini tuh udah masuk ke jurnal harian Jadi, aku pengen bikin kira-kira Nanti tuh jadinya seperti apa Biasanya, aku tulis tanggal dan nama hari Terus, aku kasih stiker hiasan Baru nanti aku tulis isinya Bagi kalian yang belum tahu Jurnal harian ini isinya kayak diary Nggak ada ketentuan Kita tuh bisa tulis apapun yang kita alami Atau kita rasakan Kita juga bisa tulis setiap hari Atau di hari tertentu Kalau aku sendiri, aku suka tulis setiap hari Jadi, aku sisain tempat kosong sampai tanggal 30 Nah, setelah halaman tanggal 30 Aku mau bikin tabel keuangan Jadi, aku udah bikin tabelnya Karena aku sering belanja Aku bikin yang cukup panjang Untuk yang sebelah kiri Aku akan isi dengan judul Tabungan dan group order Tujuanku tulis jumlah tabungan Ini tuh biar aku makin semangat nabung Sedangkan untuk group order Ini tuh aku catet Biar aku nggak lupa Apa aja yang lagi aku pesan Jadi, sekian videoku hari ini Aku berharap kalian suka Jangan lupa untuk subscribe Like, komen, dan share Jangan lupa juga untuk komen Kira-kira kalian ingin aku buat tema apa bulan depan Aku pasti bikin dengan request yang terbanyak Terakhir, thank you for watching